Ini yang kembali Ini yang kembali Ini yang kembali Ini yang kembali Hai guys, thank you for clicking this video And welcome to Mikos channel Jika sebelumnya kita udah pernah membahas Beberapa film horror yang dianggap terkutuk Maka pada kesempatan kali ini guys Aku ingin mengajak kalian Untuk beralih ke negara Korea Selatan Untuk membahas beberapa film horror Dari negara tersebut Yang dianggap sebagai film horror Korea terbaik Dan lantas film-film apa ajakah itu So guys, daripada kalian penasaran Dan juga tanpa intro yang panjang Langsung aja let's keep focus, let's start this video Film horror pertama ada Train to Busan Jika kita ingin membicarakan tentang film horror Korea Sepertinya kita tuh tidak boleh untuk melewatkan film satu ini Aku yakin pasti banyak dari kalian yang udah tau Tentang film Train to Busan Dimana film tersebut guys Menceritakan tentang sekelompok orang Yang terjebak dalam kereta api pada saat Para zombie mulai muncul dan melakukan penyerangan Nah pada saat penyerangan Para zombie itu terjadi Banyak tuh guys orang-orang yang berusaha Sekeras mungkin Supaya mereka tuh bisa bertahan hidup Serta juga harus berani melawan segala macam kesulitan Dalam perjalanan mereka menuju ke kota Busan Dan dengan aksi memasankan dan juga menegangkan tersebut Film Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016 Bahkan dianggap sebagai salah satu film horror Korea terbaik Yang pernah dibuat guys Gimana guys, kesan kalian setelah kalian menonton Film Train to Busan Yang kedua ada film horror Benjudul The Wailing Nah jadi guys, film horror yang dirilis pada tahun 2016 ini Nyatanya berhasil membuat para penonton merinding Karena memang film tersebut tuh diketahui Memiliki cerita yang sangat menyeramkan Film ini sendiri mengisahkan tentang Kisah seorang petugas polisi Dimana polisi tersebut tuh harus melawan Seorang wanita misterius Yang nekat menghabisi seluruh keluarganya Nah petugas polisi tersebut guys Berusaha untuk menghentikan aksi Yang dilakukan oleh wanita misterius tadi Sebelum ia tuh dapat menemukan Dan juga menghabisi putranya sendiri Bahkan guys, film The Wailing ini tuh disebut-sebut Merupakan salah satu film horror Korea Yang diketahui sangat kompleks Dan juga berlapis-lapis Serta memiliki plot twist yang rumit Dan juga tidak terduga Dianggap sebagai film horror Korea Yang menantang Serta film tersebut tuh dapat Membuat takut para penontonnya Apakah kalian sudah pernah menonton Film horror Korea satu ini? Next ada A Tale of Two Sisters Nah jadi guys, A Tale of Two Sisters ini Adalah sebuah film horror Korea Yang menarik dan juga dipenuhi misteri Mengisahkan tentang dua saudara perempuan Dimana guys, mereka tuh mencoba Untuk menafigasi kehidupan mereka Dari perilaku ayah Serta ibu tiri mereka yang sangat aneh Jadi guys, singkat ceritanya Ada kan dua perempuan yang merupakan Kakak beradik Dimana mereka tuh diketahui Kembali lagi ke rumah mereka Setelah sekian lama Mereka berdua tuh jauh dari orang tua mereka Nah siapa yang nira guys Jika ternyata Ibu tiri mereka ini tuh Bukanlah orang yang baik Dan pada saat kedua saudara perempuan tadi tuh Mencoba untuk beradaptasi Dengan kehidupan baru mereka Di saat itulah guys Ternyata banyak tuh muncul Keanehan-keanehan yang ada Di sekitar mereka Dan yang mengunjutkannya adalah Semua kejadian-kejadian aneh Yang muncul tersebut Ternyata ada kaitannya Dengan sosok ibu tiri mereka Memiliki plot twist yang menggoda Serta mengejutkan Maka tidak mengherankan guys Jika A Tale of Two Sisters ini Dikenal sebagai salah satu film Horor Korea terbaik sepanjang masa Apakah kalian sudah pernah Menonton film satu ini? Yang keempat ada film horor Korea Berjudul Gonjiam Haunted Asylum Aku yakin juga Kalau kalian tuh pernah mendengarkan Film satu ini Karena guys memang Gonjiam Haunted Asylum ini Diketahui sempat mengemarkan Penggemar film Korea Sekaligus para penggemar Film horor tentunya Bukan tanpa alasan guys Karena memang film horor tersebut Berhasil memberikan Nuansa horor yang berbeda Seakan-akan para penonton tuh Akan diseret masuk Kedalam plot film tersebut Dan yang lebih uniknya lagi Di film horor tersebut guys Tidak ada suara latar Sama sekali Apalagi suara yang mengiringi Jumpscare gitu guys Sehingga hal tersebut lah Yang kemudian memberikan Kesan yang dalam Bagi para penontonnya Untuk merasakan Kengerian dengan Konsep found footage Bercerita tentang Sekelompok pemuda Yang menantang Nyali mereka Dengan melakukan Ekspedisi horor Ke sebuah rumah sakit Yang terbengkalai Dimana rumah sakit tersebut Adalah rumah sakit Gonjiam Dan disaat itulah Mereka tuh kayak Melakukan live streaming Untuk mendapatkan Banyak penonton Namun siapa yang menyangka Jika aksi yang telah Mereka lakukan itu Malah berujung pada Melepetaka yang harus Mereka alami Bagi kalian yang sudah Menonton Gonjiam Haunted Asylum ini Coba guys Kalian tulisin Kesan kalian Setelah kalian Menonton film tersebut Dan yang terakhir Ada film horor Berjudul The House Nah jadi guys Film horor Berjudul The House ini Merupakan film horor Yang unik Dan juga menghibur Bercerita tentang Sebuah monster Yang muncul di sungai Han Monster ini guys Ternyata bisa berubah bentuk Dan juga Melakukan penyerangan Kepada manusia Nah salah satu korban Dari monster tersebut Adalah seorang anak Dari seorang pria Bernama Pak Gangdu Dimana guys Untuk bisa menyelamatkan Anaknya itu Sosok ayah ini tuh Sampai rela melawan Monster tersebut Bersama keluarganya Karena film tersebut tuh Meliki cerita yang unik Serta penampilan dari monster itu tuh Juga sangat menyeramkan Maka tidak mengherankan guys Jika film berjudul The House ini Kemudian dikenal sebagai Salah satu film horor Korea terbaik Dengan komunisi yang tepat Antara horor Dan juga komedi Maka dari itulah guys Film Korea ini pun Kemudian dikenal Dan juga sangat populer So guys Tadi adalah beberapa Film horor Dari Korea Selatan Yang dianggap sebagai Film horor Korea terbaik Gimana pendapat kalian Tentang film-film Korea Yang tadi aku sebutkan Dan juga Adakah film-film horor Korea lainnya Yang mungkin kalian ketahui Dan harusnya Aku masukin pada video kali ini Coba guys Kalau ada silahkan kalian Tulisin di kolom komentar Oke guys Terima kasih banget Buat kalian yang sudah Menonton video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Untuk mendukung channel ini Supaya lebih berkembang lagi Dan juga nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Saat ada informasi-informasi Mengenai video-video terbaru Dari channel aku Akhir kata Thank you for watching Arap you see me In my next video guys Subway Subway Subway